Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan senantiasa dalam perlindungan Allah Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ala habibina sayyidina muhammad Alhamdulillah para pemirsa NU Jabar Channel yang kami hormati Kita sudah tiba di episode ketujuh bincang hukum Islam Bersama saya host Kang Adha dan juga narasumber tetap kita yaitu Kang Fahmi Sebelum kita akan membahas tentang apa yang akan kita bicarakan di episode yang ketujuh kali ini Kita sapa dulu narasumber kita Assalamualaikum Kang Rafi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat? Alhamdulillah sehat Semakin cerah ini kelihatannya Kita doakan ya narasumber kita ini selalu diberikan kesehatan Amin Baik kawan-kawan sekalian Insya Allah kita pada kali ini akan berbicara tentang fase perkembangan mazhab fikih Setelah sebelumnya kita sudah membahas biografi 4 imam mazhab Kita ketahui ada imam Abu Hanifah, ada imam Malik, ada imam Syafi'i, ada imam Ahmad bin Hanbal Semuanya sudah diterangkan oleh Kang Fahmi Nah sekarang kita ingin tahu nih Kang Fahmi Kan tidak ujug-ujug mazhab itu masih bisa bertahan sampai sekarang Pasti ada perkembangannya Nah ini bagaimana Kang? Silahkan Siap, Ternun Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah Kenapa saya sebut ini sebagai fase perkembangan mazhab fikih Kemarin kan kita sudah membahas ada fase rasul Fase rasul ada dua, makkah medinah Terus kemudian ada fase sahabat Fase sahabat, kibarus sahabah dan syugharus sahabah Terus kemudian ada fase tabiin Yang salah satu cirinya adalah madrasah kufah dan madrasah hijaz Lalu kemudian setelah fase yang ketiga Fase tabiin ada fase a'im matul mujtahidin Nah itu yang kita bahas pada episode kelima dan keenam kemarin Mengenai biografi para imam mazhab Empat mazhab itu Sebenarnya kan tidak cuma empat tapi banyak Nah Lalu kemudian fase berikutnya setelah ini Sebenarnya banyak penulis sejarah Islam Penulis kitab tarikh tasriq Yang menyatakan bahwasanya fase setelah imam-imam ini adalah fase jumud dan fase taklib Apa itu kan fase jumud? Jumud itu berarti dari jambanda berarti kata diam Diam Banyak yang mengira bahwasanya fase ini adalah fase yang tidak berkembang Iya Nah lanjutannya gimana kan? Karena mungkin pandangan mereka adalah bahwasanya Ijtihad yang mutlak Para mujtahid mutlak Yang memang mereka melakukan istihad dengan luar biasa Sehingga akhirnya menghasilkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa Itu terhenti dengan adanya empat orang ini Setelah itu Fasenya Para ulama yang datang setelahnya itu Hanya mengikuti imam-imam yang ada ini saja Kalau saya memandang Kita tidak bisa menyatakan itu sebagai fase taklib Fase jumud tidak Justru Makanya saya katakan disini adalah fase perkembangan mazhab fikir Karena di masa setelahnya Justru Hukum Islam itu akhirnya semakin matang Katakanlah Semakin matang berada di dalam mazhab-mazhab itu Karena Di dalam mazhab sebagaimana yang sering kita bahas Bahwasanya mazhab itu adalah Madrosah fikri ya Tradisi keilmuan yang terus berjalan Dari guru ke murid terus ke muridnya lagi Kemuridnya lagi Yang mana suatu masalah Dalam suatu permasalahan Dibahas oleh imam dibahas lagi oleh muridnya Bahas lagi bahas lagi bahas lagi Jadi bayangin ada bahsul masail Lintas generasi yang dibahas itu lagi itu lagi Sehingga akhirnya Itu kan Masalahnya jadi semakin Semakin kuat Dalilnya semakin kuat Terus kemudian pertimbangan pertimbangan Itu semakin matang Sehingga akhirnya Pendapat di dalam mazhab itu Semakin lama semakin ditemukanlah Mana pendapat yang muktamad di dalam mazhab Jadi Nanti kita akan ketemu Bahwasanya ternyata Pendapat muktamad di dalam mazhab itu Tidak selalu pendapatnya imam mazhab itu Jadi kalau Ini banyak kawan-kawan yang belum tahu Pendapat muktamad itu apa ya Pendapat muktamad itu apa kan Pendapat muktamad itu adalah pendapat yang paling rojih di dalam mazhab tersebut Jadi pendapat paling kuat Paling kuat Paling unggul Paling unggul ya kawan-kawan Pendapat dari tiap mazhab itu Ternyata tidak semuanya Perkataan imam mazhab itu menjadi perkataan yang paling unggul Bisa saja muridnya yang lebih unggul Lebih logis Lebih makul dan lebih mendekati kepada dalilnya Bisa jadi Karena Kan perkataan imam Itu kemudian dibahas oleh para muridnya Terus para muridnya ini Akan mengkritik Kalau Akan membandingkan dengan dalil-dalil yang ada Terlebih lagi ditambah lagi dengan Berhadapan dengan mazhab-mazhab yang lain Mereka mendapati oh ternyata ini dalil yang lebih kuat Akhirnya bisa jadi ada muncul pendapat baru Dari muridnya Yang ternyata berbeda dari imam mazhab Dan ini menurutnya dalilnya lebih kuat Dalilnya lebih kuat Terus kemudian itu Dibahas lagi generasi berikutnya Dibandingkan antara pendapat imam Dan juga pendapat muridnya ini Atau murid-muridnya ini Ternyata Dari sisi dalil lebih kuat ini Daripada pendapatnya imam Contoh kang Supaya kita tidak Sangat luas pembahasan kita Kita ambil saja sekarang Fase perkembangan di mazhab imam abu hanifah kang Nah karena kita ketahui bersama ya Kawan-kawan setelah pembahasan yang lalu Bahwasannya imam abu hanifah ini Yang paling dulu Kalau dari segi kelahirannya Silahkan kang Nah Sebagaimana yang kita bahas pada video Yang kelima ya Video apa Episode kelima Bahwasannya Mazhab Hanafi itu kan dibangunnya Pondasinya dibangun oleh Tiga orang Yaitu Abu Hanifah Terus kemudian Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Dan juga Imam Abu Yusuf Saya mendapatkan penjelasan ini Dari Syekh Amir Bahjad Dari Saudi beliau Dan kalau tidak salah beliau adalah Masih keturunan dari Syekh Khotib Minangkabawi Di Saudi Beliau menjelaskan tentang ini Jadi Jadi Mazhab Abu Hanifah itu kan Imam Abu Hanifah Punya dua murid Bukan hanya dua sih Banyak Tapi yang Menjadi fondasi Murid sentral Murid sentralnya itu Dua orang Imam Abu Yusuf Dan juga Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Dua-duanya ini adalah orang Yang paling berjasa Dalam perkembangan Mazhab Hanafi Dari sudut pandang apa Imam Abu Yusuf itu Beliau diangkat Sebagai kodi Oleh dinasti Abasyah Sehingga Imam Abu Yusuf Karena beliau ada Qodul Qudor Dari situlah akhirnya Setiap ketetapan yang beliau Nyatakan itu Mazhab Hanafi kan Sehingga akhirnya Dari situlah Mazhab Hanafi mulai tersebar Dan dianud Terlebih lagi Ya negara menganud itu Hingga akhirnya Masyarakat menganud itu Jadi mudahnya Karena Imam Abu Yusuf itu Menjadi Kalau sekarang Mahkamah Agung gitu ya Jadi menjadi hakim agung Dan semua ketetapannya itu Diikuti oleh seluruh negara Maka Mazhab yang Masyur ketika itu Dan diikuti oleh banyak orang Diamini oleh banyak orang Adalah Mazhab Hanafi Begitu kan maksudnya? Katakanlah seperti itu Nah Satu lagi Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Kalau tadi Imam Abu Yusuf itu Menyebarkan Mazhab Hanafi Dari sisi tatbiki Dari sisi penerapan Karena beliau hakim Kalau Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Beliau itu Menyebarkan Mazhab Hanafi Pemikiran tiga orang ini Dari sisi taklif Penulisan buku-buku Jadi sangat sempurna sekali ya Yang satu memiliki Pemikiran progresif Yang satu menjadi Pejabat di negara Yang satu Rajin menulis Wah ini sebuah Kesatuan yang Masya Allah Indah sekali Sehingga Buku-buku Mazhab Hanafi Ada yang dikenal dengan Kitab Al-Usul Al-Usul ini Bukan kitab Al-Usul ini adalah Istilah Yang diberikan oleh Para ulama Mazhab Hanafi Mengenai buku-buku Yang diriwayatkan Secara mutawatir Mutawatir tahu kan Berarti Banyak orang yang meriwayatkan itu Diriwayatkan lagi Kepada banyak orang Di antara buku Yang termasuk Kedalam kategori usul Ini ada Enam buku Yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Apa aja itu bukunya kan? Ada Apa? Ada Al-Jami'ul Kabir Ada Sebentar bisa salah Ini seperti pedomannya Imam Malik ya kawan-kawan Ketika Imam Malik ditanya Tentang oleh Banyak orang Terus kemudian Imam Malik belum Apa? Yakin dengan jawabannya Imam Malik menjawab Saya tidak tahu Nah Itu siapa aja kan? Ada enam buku Pertama Al-Jami'ul Kabir Yang kedua Al-Jami'ul Soghir Terus yang ketiga As-Sairul Kabir Yang keempat As-Sairul Soghir Yang kelima Kitab Al-Mabsud Terus kemudian Yang keenam adalah Kitab Az-Ziyadat Ini adalah Buku-buku Yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Isinya adalah Pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah Termasuk juga Imam Abu Yusuf Dan juga Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani sendiri Tiga serangkai itu Ya ditulislah disitu Sehingga dikatakan Kenapa Madhab Hanifah didirikan Pondasinya dibangun oleh Tiga orang ini Ya karena itu Dan kenapa saya sebut itu Sebagai fondasi Karena Madhab itu dibangun oleh Muridnya Bukan dibangun oleh Imamnya Jadi bukan Imamnya mendeklarasikan Ini madhab saya Ya Tapi Sangat Apa Sangat indahnya dulu Hukum Islam itu berkembang Karena berkembangnya Lewat murid-murid Yang menyebarkan Pemikiran Daripada guru Maka saya kurang sepakat ketika ada yang berkata Imam Abu Hanifah pendiri Madhab Hanifi Gitu Enggak Enggak gitu Memang mereka Para imam itu Membangun fondasinya Bangunan madhabnya Dibangun oleh muridnya Bangunan Jadi Lebih tepat Kalau Imam Abu Hanifah ini Kita sebut apa Peletak fondasi Peletak dasar Peletak dasarnya Nah Tadi Kan ini kitab al-usul Ada enam buku yang dituliskan Oleh Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Selain enam itu Masih ada lagi sebenarnya Tapi ini yang diriwayatkan Secara mutawatir Lalu kemudian Dari buku-buku yang enam tadi Itu kemudian Dirangkum Dikumpulkan Dan dirangkum Oleh Imam Al-Hakim As-Shahid Al-Marwazi Dalam kitab Al-Kafi Lalu kemudian Kitab Al-Kafi tersebut Disyarah oleh Imam As-Saroksi Dalam kitab Al-Mabsud Kitab Al-Mabsud Inilah yang Kemudian menjadi Katakanlah Kitab utama Di masa itu Karena dari seluruh Seluruh pendapat yang ada Di dalam kitab-kitab utama Terus kemudian Dikumpulkan Kemudian disyarah Dan itulah Para ulama Akhirnya nanti Kembalinya ke situ Sampai nanti Muncul kembali Buku yang Yang melakukan Ikhtisor Atau Menyarah kitab ini Pada masa selanjutnya Jadi terbantahkan ya Kalau misalnya disebutkan Bahwasannya Fase ini adalah Fase yang diam Tapi ternyata disitu Banyak penelitian ulang Terhadap pendapat Imam Mazhab Oleh para muridnya Jadi Sangat berbeda sekali Oh iya teman-teman Perlu ketahui Zaman itu Belum ada internet Belum ada Whatsapp Belum ada Blackberry Belum ada Teknologi Belum maju saat itu Jadi sehingga Rujukan utama Orang-orang ketika itu Adalah buku Nah buku itu Kenapa disebut tadi Oleh Kang Fahmi Sebagai mutawatir itu Adalah ketika Buku itu diriwayatkan Oleh banyak orang Nah dan Perkataannya sama Itulah enam buku Yang tadi disebutkan Nah terkumpul Menjadi rujukan semuanya Adalah kitab Al-Mabsud 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 Karya Imam As-Saroqsi As-Saroq Karya Imam As-Saroqsi Itu dalam Dalam mazhab Imam Hanafi Selanjutnya Selanjutnya Nanti masih ada Mukhtasar Seperti Mukhtasar Imam At-Tuhawi Yang menuliskan kitab Akidah At-Tuhawiyah Belum mazhab Hanafi Juga menulis kitab Mukhtasar At-Tuhawi Ada juga Mukhtasar Al-Karfi Dan Yang menjadi Kalau ini yang utama Di masa itu Di masa berikutnya Ada yang Yang utama Sehingga akhirnya Orang-orang kembalinya ke sini Bukan ke sini Yaitu Mukhtasar Al-Qaduri Yang Yang kemudian nanti Terus-terus Terus-terus akan ada Banyak lagi buku yang Yang mensyarah kitab ini Mengiktisor kitab ini Mengkaji ulang kitab ini Jadi kawan-kawan Kalau belum familiar dengan Kata mensyarah Atau mengiktisor Mensyarah itu berarti Menjelaskan ulang Kalau mengiktisor itu berarti Meringkas Meringkas buku tersebut Jadi Bukunya berjilid-jilid Kemudian diringkas Mungkin menjadi satu buku Atau jadi Kadang-kadang berjilid lagi Kadang-kadang berjilid lagi Jadi itu Penelitian Kalau zaman sekarang Kita bikin tesis Bikin skripsi Nah itu Istilahnya Meneliti perkataan yang Teori Yang dikatakan oleh Para pendahulu Nah begitu pula Para mazhab Menjelaskan Para murid itu Menjelaskan Perkataan para imamnya Betul kan ya Lanjut kan Ini Masih mazhab Masih mazhab Hannafi Atau kita berlanjut Kita lanjut Masjid mazhab maliki Masjid mazhab maliki Jadi kembali Kita simpulkan Kalau di mazhab Hannafi ini Ini teman-teman Yang pengen tahu Kalau kita ingin tahu Buku imam Buku di mazhab Hannafi itu Kalau untuk yang Bejiner Untuk yang newbie Untuk yang newbie itu Bagusnya baca buku yang mana dulu Kadang-kadang Kalau kita masuk perkus Kan bingung Ini saya pengen Meneliti mazhab Hannafi Tapi buku mana Yang harus saya baca Kalau Kalau ingin melakukan Kajian mendalam Kedalam mazhab Hannafi Dan menemukan Pendapat-pendapat Mu'tamadnya Itu Kita bisa merujuk Kepada Kitab Raddul Muhtar Ila Durril Muhtar Karya Imam Ibn Abidin Atau yang dikenal dengan Hasyah Ibn Abidin Hasyah Ibn Abidin Kata kawan-kawan Bingung ini Hasyah Ibn Abidin ini Apa Kalau Hasyah itu apa Buku utama Syarah itu adalah Penjelasan bagi Matan Jadi lebih tuas ya Pasti syarah itu Cuma Jangan kira Syarah ini Hanya menjelaskan Syarah ini Terkadang menambahkan Bahkan membantah Pendapat yang ada Di dalam matan Itu biasa Namanya kajian kan Seperti itu Jadi syarah itu Menjelaskan Menambahkan dalil Membantah Memberikan argumentasi Baru atau yang lain Lalu kemudian Sebelum kita ke Iktisor Itu ada Hasyah Oh Hasyah dulu Bagi Iktisor ya Hasyah itu adalah Penjelasan Atas penjelasan Oke lah Aduh ini Penjelasan Atas penjelasan Kawan-kawan Itu Hasyah Itu Hasyah Kalau kita Rata-rata Kita matab syafi'i Kita sudah pernah belajar Fatul Qarib Fatul Qarib itu adalah Syarah bagi Matan Abu Suja Yang dituliskan oleh Al-Qadi Abu Suja kan Matan Abu Suja Atau Al-Goya wal-Iktisor Disyarah menjadi Fatul Qarib Dihasyah menjadi Hasyah Ibrahim Al-Bayjuri Ala Fatul Qarib Jadi penjelasan Atas penjelasan Nah gitu Nah kalau di bawahnya itu Lalu kemudian ada Iktisor Iktisor itu Biasanya Meringkas dari Beberapa buku Meringkas Ada yang Ada yang Dengan tujuan berbeda-beda Ada yang tujuannya Mencari yang rojihnya saja Atau Ya mengiktisor Terus kemudian Menyebutkan disitu Ada beberapa pendapat Tapi dengan Kode-kode Nah itu Beda lagi Panjang pokoknya Jadi Masya Allah Betul kawan-kawan Kata Kang Fahmi Sebagai narasumber kita Bukanlah fase Perkembangan mazhab itu Sebagai fase yang jumut Karena tidak Melahirkan kembali Imam mazhab Tapi sungguh Di dalam mazhab itu Terjadi dinamika Pemikiran yang Sangat luas ya Kita lihat dari Hasil karyanya itu Ada Matan Ada Syarah Ada Hasyah Ada Ikhtisor Ini empat hal ini Masya Allah Ini bukan hal yang Bahasa sekarang Gemen-gemen ya Bukan hal yang cebong Bukan hal yang kecil Tapi sungguh Adalah Bazul Juhdi Ada usaha disitu Untuk mencari Mana sih Sampai pendapat Yang betul-betul Kita bisa ambil Dan kita bisa amalkan Ini Masya Allah Para pendahulu kita Para muson Para penulis buku ini Masya Allah Jasanya Bagi kita Sangat Bermanfaat Nah tapi kembali Tadi belum dijawab Untuk mazhabah nafi ini Tadi Kitabnya Roddul Muhtar Roddul Muhtar Ila Durril Muhtar Apa artinya itu Kang Sebenarnya kan Ada kitab Durrul Muhtar Itu karya Imam Al-Haskafi Nah Imam Ibn Abidin Menulis Hasyah bagi itu Judulnya Roddul Muhtar Mengembalikan Orang-orang yang bingung Ila Durril Muhtar Kepada buku Durrul Muhtar ini Kepada buku yang syarahnya Atau ikhtis Or Durrul Muhtar ini Syarah Syarah Jadi dikenalnya dengan Kitab Hasyah Ibn Abidin Jadi kalau kawan-kawan Ingin mencari Ingin memulai Untuk mempelajari Mazhab Imam Abu Hanifah Seperti Saran dari Narasumber kita Kita bisa cari Dari kitabnya Perkembangan Mazhab itu Urutan Urutan kelahirannya adalah Mazhab Imam Malik Betul ya Kalau tadi Imam Abu Hanifah itu di Kufah Kalau sekarang kita kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah Kota kecintaan kita Kota kekasih kita Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Kang Nah Fase perkembangan Mazhab Malik Nah Perkembangan Mazhab Malik ini lebih Kalau bagi saya ini lebih menarik lagi Wih Gimana tuh Kenapa Karena pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda Bahwasannya Hampir-hampir Orang-orang itu Mereka melakukan perjalanan Ala akbadil ibil Di atas punduk-punduk unta Dan mereka tidak menemukan Seorang alim Yang lebih alim Daripada alimul Madinah Masya Allah Siapa alimul Madin? Orang alim dari Madinah itu siapa? Banyak orang alim disana Tapi Tidak ada orang yang Dikunjungi Didatangi oleh orang Dari berbagai penjuru wilayah Selain Imam Malik Padahal sebelum Imam Malik Seperti yang kemarin Akan jelaskan di episode 5 Kalau tidak salah Ada fukuh haus sabah Ada tujuh orang fakih Tujuh orang yang ahli Di Madinah itu Tapi Yang dicari Setelahnya Pada masa setelahnya Adalah Imam Malik Ceritanya gini Ada imam Ada seseorang Yang namanya Asad bin Furot Asad itu singa Furot itu Sungai besar Efrat Furot ya Ini namanya Asad bin Furot Beliau Jauh-jauh datang dari Tunis 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 jauh Ya naik unta Naik jalan kaki gitu Datang ke Imam Malik Ketika itu Imam Malik masih hidup Masih ngajar Imam Malik masih hidup Tapi suaranya sudah terdengar Sampai koyruan Tunis Masya Allah Jadi kan Maksudnya orang jauh datang dari sana Asad bin Furot itu Terus kemudian beliau Belajar kepada Imam Malik Tapi Sayangnya Beliau Apa Rasa penasaran beliau Tidak terjawab oleh Imam Malik Karena Imam Malik Kecenderungan penjelasan fikihnya itu Lebih cenderung kepada hadis Asad bin Furot ini Beliau Ketertarikannya itu Lebih ke fikih Jadi Ketika dijelasin sama Imam Malik Beliau nanya Terus Ya Imam Kalau seperti ini Maka hukumnya seperti apa Kalau ini Maka hukumnya seperti apa Imam Malik capek ditanya terus Kesel mungkin Terus Imam Malik Berkata kepada Asad bin Furot Kalau kamu ingin mencari fikih Fa'alayka bil'irak Pergilah kamu ke Irak Akhirnya Asad bin Furot ya Pamitlah sama Imam Malik Terus pergi ke Irak Kebetulan disana Ada Imam Abu Yusuf Yang saat itu sudah menjadi kaudi Dan juga Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani Nah Beliau belajar kepada dua orang itu Khususnya kepada Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani Sampai akhirnya Imam Malik Wafat Tahun 179 Kalau gak tau Imam Malik Wafat Tersebarlah kabar Imam Malik Wafat Terdengarlah kabar Imam Malik Wafat itu Kepada Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani Dan beliau nangis luar biasa Imam Asad bin Furot Yang jadi muridnya Melihat gurunya Kok engkau nangis Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani Berkata Ya gimana Saya gak bisa nangis Gimana saya tidak sedih Ketika guru saya Meninggal Akhirnya Sadarlah Asad bin Furot Bahwasannya Kalau gitu Saya ngapain Jauh-jauh kesini Ketika guru saya Menyesali Wafatnya Imam Malik Saya sudah punya Kesempatan Ketemu dengan beliau Tapi kok Saya meninggalkan itu Jadi Ada pelajaran Mungkin ya Kang Disini Bahwasannya Disitu ada Adap dulu Sebelum ilmu Jadi murid juga Memang Ada butuh Curiousity Untuk ingin tahu Tapi tetap Keingin tahuannya Harus Dibatasi Dengan etika Sehingga Berkahnya disitu Kadang-kadang Zaman sekarang Orang Gampang bertanya Tidak sabaran Pengen tahu insan Akhirnya Tidak berkah Nah kembali Kepada Mazhab Imam Malik Perkembangannya Asad bin Furot Boleh menyesal luar biasa Terus kemudian Berazam dalam dirinya Oke gak apa-apa Saya kehilangan Imam Malik Kehilangan kesempatan Untuk belajar langsung Dengan Imam Malik Tapi saya jangan sampai Kehilangan ilmunya Imam Malik Akhirnya Asad bin Furot Mencari Siapa saja Murid-murid utama Imam Malik Kepada Imam Ashhab Terus kepada Imam siapa Siapa itu Terus sampai akhirnya Bertemu dengan Imam Muhammad Abdurrahman bin Qasim Imam Abdurrahman bin Qasim Di Mesir Dari sanalah beliau belajar Dengan Dengan Apa ya Dengan rasa penasaran Penasaran yang sama Dengan cara yang sama Asad bin Furot Selalu nanya Ketika Dapat guru Imam Ashhab Misalkan Ketika ditanya-tanya gitu Beliau gak suka Terus kemudian ada Imam Usman bin Hakam Murid dari Imam Malik juga Ditanya-tanya seperti itu Beliau gak suka Tapi ketika Abdurrahman bin Qasim ini Ditanya-tanya seperti itu Beliau malah nanya balik Sob mana lagi Mau kamu tanyakan Mana lagi ya Akhirnya Cocoklah Asad bin Furot Ini belajar kepada Imam Muhammad bin Qasim Dan akhirnya Mazhab Maliki Itu tersebarnya Melalui lisan Abdurrahman bin Qasim itu Gimana Tadi Asad bin Furot Beliau mencatat Apa saja yang didapatkan Dari Imam Muhammad Abdurrahman bin Qasim Dari Imam Malik Iya Terus kemudian Mencatat itu Dan setelah beres Beliau membawa itu ke Kauruan Ke Tunis Dan mengajarkan disana Disanalah beliau ketemu dengan Shahnun Shahnun bin Sa'id Ini melihat kepada Asad bin Furot Melihat kepada catatan Nah ini bagus Akhirnya beliau minta Saya minta catatan Termasuk muatok ya Kitab yang ada di depan kita Beda lagi Ini catatan itu Catatan fikihnya Karena Imam Malik kan Tidak menulis kitab fikih Jadi Imam Malik hanya menulis Kitab muatok Kitab muatok hadis ya Iya hadis Kesedangkan kitab fikihnya Yang kita kenal Ihmunya sampai sekarang Bahkan dari Tunis ya Asad bin Furot Iya tadi Jadi Muhammad bin Qasim Terus Asad bin Furot pulang Terus Imam Shahnun ini Terus melobi kepada Asad bin Furot Agar bisa mengkopi Dulu gak ada mesin kopi Agar bisa menulis ulang Mencatat ulang Mencatat ulang Terus kemudian akhirnya diizinkan Untuk mencatat ulang Dinukil ya bahasanya Dinukil Sahnun mencatat ulang itu bukunya Terus kemudian Sahnun ingin Me Apa ya Katakanlah Ingin menilai ulang Ingin mempelajari lebih dalam Ingin mengklarifikasi Hingga akhirnya beliau datang ke Mesir Bertemu dengan Abdurrahman bin Qasim Untungnya beliau masih hidup Masya Allah Akhirnya beliau masih hidup Ya untungnya gitu Terus kemudian Sahnun mengkonfirmasi Ini bener gak Ini bener gak Terus 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 Hingga akhirnya Beliau cukup lama belajar Dengan Imam Abdurrahman bin Qasim Tadi hingga akhirnya Catatan yang beliau punya Lebih banyak Dan lebih murottab Lebih tersusur dengan baik Daripada kitab Yang dimiliki oleh Asad bin Furot Nah Disitulah akhirnya Sampai akhirnya Abdurrahman bin Qasim berkata Silahkan kamu pulang Nanti ke sana Terus kemudian Kalau ternyata Nanti kamu lihat Ada yang berbeda Antara yang dituliskan oleh dia Dengan yang dituliskan oleh kamu Maka yang utama adalah Punya kamu Kitab yang dituliskan oleh Syahnun Ini dinamakan Dengan Al-Mudawwanah Al-Kubro Kitab utama Dalam Madzab Maliki Itu justru ini Al-Mudawwana Al-Kubro Yang tadi jalurnya Imam Malik Sahnun Eh Imam Malik Abdurrahman bin Qasim Terus kemudian Asad Balik lagi Kemudian Sahnun Terus kemudian ke Sahnun Imam Sahnun Dari situlah Nanti kemudian Banyak syarah Tadi ya Ada syarah Nanti muncul Buku-buku Ada syarah Ada Ada hasiyah Ada hasiyah Kemudian ada ikhtisor Itu setelah Al-Mudawwana Al-Kubro Masya Allah Jadi Al-Mudawwana Al-Kubro Terus Al-Muatta Terus kemudian Ada Al-Wadihah Fil-Fiqh wal-Athar Karya Ibn Habib Terus kemudian ada Al-Utbiya Karya Muhammad bin Ahmad Al-Utbi Yang kemudian Empat buku itu Empat buku ini Dikumpulkan Menjadi satu buku Oleh Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayruwani Dikenal dengan Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayruwani Yang kemudian Dari situ Itu diikhtisor Oleh Imam Ibn Al-Hajib Menjadi Mukhtasor Ibn Al-Hajib Mukhtasor Ibn Al-Hajib Lalu kemudian Dikhtisor lagi Menjadi Mukhtasor Kholil Al-Jundi Masya Allah Ini yang menarik Dari Mukhtasor Kholil Al-Jundi Kita tahu Napoleon Bonaparte Iya Napoleon Bonaparte Salah satu Raja Perancis Ketika dia melakukan Perluasan wilayah Ingin menguasai Ekspansi Menyerang Menjajah Mesir Tahun 1788 Sampai 1801 Beliau ke sana Terus kemudian pulang Kan hanya di Mesir Hanya tiga tahun Beliau pulang Terus Salah satu Yang dibawa adalah Mukhtasor Kholil Al-Jundi Yang kemudian Buku itu Menjadi Salah satu Rujukan Untuk Pembuatan Hukum Di Perancis Padahal Hukum Perancis itu Kita ketahui Yang di Kalau dalam Ilmu hukum Kita ketahui Kita punya ilmu BW BW Kalau misalnya Itu Berasal dari Hukum Perancis Kalau tidak salah Jadi kembali lagi Ternyata Apa yang ada di hukum Orang-orang Perancis itu Sebenarnya Adalah dari Mukhtasor Kholil Al-Jundi Kholil Al-Jundi Masya Allah Mukhtasor Kholil Al-Jundi Ini adalah Buku utamanya Kalau tadi kan Hasyah Ibn Abidin Kalau ini Mukhtasor Kholil Al-Jundi Itu yang utama Kalau kita ingin Mencari Mazhab Maliki Pendapatnya Kembalilah disitu Mukhtasor Kholil Kholil Al-Jundi Atau cukup dengan Mukhtasor Kholil Saja Mukhtasor Kholil Udah pasti itu Fikih Apa Fikihnya Mazhab Maliki Jadi kawan-kawan sekalian Tugas kita sekarang Banyak Bukan hanya melihat TikTok, Instagram Dan sebagainya Tapi kita Kita lanjutkan Ini perjuangan Para ulama Dalam Membahas Ya Apa namanya Meneliti ulang Terkait dengan Pemahaman-pemahaman Fikih ya Karena dari Pemahaman Fikih itu Kita akan merasa tenang Ketika kita melakukan Sesuatu Jadi kembali Kalau kita simpulkan Dari Dua Perkembangan Masjab Fase Perkembangan Masjab Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Sekarang Kalau kita ingin langsung Belajar Tidak bisa langsung Kita besarnya Karena Bahasanya Kemudian Tulisannya Dan juga Beberapa hal Kita tidak bisa langsung Belajar ke sana Maka kita ingin Belajar daripada Murid-muridnya Yang sudah Lebih mengetahui Bagaimana pendapat itu Harus digunakan Nah termasuk Kalau di Mazhab Imam Abu Hanifah Kita bisa Belajar dari Kitab Hasyah Ibn Abidin Kemudian Kalau dari Imam Malik Kita bisa Mencari Yaitu Muhtasor Khalil Meskipun banyak Nanti syarahnya juga Ya walaupun Nanti banyak syarahnya Tapi itulah Kitab-kitab Dasar dari Fase Perkembangan Dua Mazhab utama Yang kita ketahui Ada Mazhab Hanafi Dan juga Mazhab Maliki Kawan-kawan sekalian Masih penasaran kan Kalau kita kan Mazhab Syafi'i Nah Kalau kita ingin Belajar kitab Yang dasar Kemudian Belajar kitab Yang utama Dari Mazhab Syafi'i Nah tunggu Di episode selanjutnya Di Bincang Hukum Islam Di NU Jabar Channel Nah Mungkin seperti itu ya Kang Fahmi Kita cukupkan dulu Sampai sekian Karena tidak terasa Sudah 30 menit lebih nih Kawan-kawan Ikuti terus informasi Yang ada di media sosial Dan website kami Saya Kang Adha Pamit undur diri Wallahul muwafiq Ila aku amit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam Wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh